Rumah warga yang retak akibat pergerakan tanah di Blitar terus bertambah. Untuk mempercepat penanganan bencana, badan penanggulangan bencana daerah membentuk tim percepatan penanggulangan bencana. Warga Dusun Sumber Rejo, Kabupaten Blitar, yang rumahnya retak mulai mengungsi. Kebanyakan warga mengungsi di rumah sanak saudaranya. Meski pemerintah setempat sudah menyiapkan pengungsian di beberapa lokasi yang aman dari tanah longsor. Akibat longsor ini, sejumlah rumah yang rusak bertambah menjadi 15. Dua rumah di antaranya hancur terseret longsor. Dua musola tak bisa digunakan lagi karena nyaris longsor serta jalan penghubung antar dusun ambles. BPBD Blitar langsung membentuk tim guna mempercepat penanganan korban bencana tanah longsor dan tanah retak. Tim terdiri dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan TNI Polri. Tim akan prioritaskan kesehatan, tempat tinggal, dan logistik bagi para korban. Rencana lebih lanjut, yaitu relokasi warga ke tempat yang lebih aman. Terima kasih.